Untuk penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2012, Provinsi Jambi berpeluang besar untuk menjadi tuan rumah. Selain Jambi, ada tiga daerah lain yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah, namun yang berpeluang besar adalah Jambi dan Sulawesi Utara. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PWI Pusat Margiono setelah mendengar pernyataan kesiapan Jambi langsung dari mulut Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus. Menurut Margiono, meskipun Jambi berpeluang paling besar menjadi tuan rumah, pengurus PWI Pusat dan tim penilai belum bisa memastikan. Pasalnya, pengurus PWI Pusat dan tim penilai belum melihat kesiapan daerah lain, terutama Sulawesi Utara. Terakhir nominatornya ya Jambi sama Manado. 80% lah Jambi? Belum bawa kalkulator. Apa yang masih menjadi pertimbangan PWI Pusat? Yang masih menjadi pertimbangan... Kan belum ke Penado. Tapi dari indikasi kunjungan pertaman, mungkin penerita Jambi itu gimana? Terbesar, sebenarnya terbesar. Terbesar. Margiono mengungkapkan, bulan depan berkemungkinan sudah ada keputusan soal siapa tuan rumah hari persenasional 2012. Keputusan harus dikeluarkan secepat mungkin, agar Jambi bisa bersiap-siap lebih lama bila ditunjuk sebagai tuan rumah HPN 2012. Untuk penyelenggaraan HPN banyak hal yang harus disiapkan oleh tuan rumah. Yang terpenting adalah HPN dapat memberi manfaat terhadap pers dan daerah itu sendiri. Bila HPN dilaksanakan di Jambi, maka harus ada program yang bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah dan pers. Tim Liputan PWI Jambi TV melaporkan. Jangan lupa untuk penyelenggaraan.